Halo teman-teman semua, balik lagi bersama JepaCTV Di video kali ini saya akan membagikan tutorial singkat yaitu Gimana caranya untuk mengatasi layout atau layar awal terkunci di Android Seperti yang terjadi di HP saya ini Di sini saya mau mengatur posisi dari aplikasi tetapi tidak bisa Nah seperti ini contohnya Nah di sini hanya muncul pemberitahuan layout layar awal terkunci Begitupun ketika kita mau menghapus aplikasi Nah di sini muncul lagi layout layar awal terkunci Nah selanjutnya bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan layout layar awal terkunci ini Nah di sini caranya cukup mudah Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya Pertama-tama kalian masuk aja ke pengaturan HP kalian ya Kita buka pengaturan Nah selanjutnya kalian cari di pengaturan yaitu layar awal dan majalah layar kunci Nah ini dia langsung aja kita klik Nah selanjutnya di sini ada beberapa pilihan ya Nah di sini untuk masalahnya berada di kunci tata letak layar depan Di sini karena kita telah mengaktifkan kunci tata letak layar depan Maka muncul pemberitahuan layout layar awal terkunci Maka dari itu harus kita non aktifkan ya Kita non aktifkan saja kunci tata letak layar depan ini Kita non aktifkan kayak gini Oke selanjutnya langsung aja kita coba ya Kita coba untuk mengatur aplikasi apakah sudah bisa Oke di sini sudah bisa ya Di sini sudah bisa digeser seperti ini Begitupun ketika kita menghapus aplikasi juga sudah bisa Oke teman-teman jadi seperti ini tutorial singkat kali ini Semoga untuk tutorial ini bermanfaat buat kalian semua Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya